KPU Pusat KPU Pusat tersebut diikuti oleh seluruh Komisi Pemilihan Umum se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Meski dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, peserta yang turut hadir nampak serius mengikuti pemaparan yang diberikan KPU Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh unsur Porkopimda Kabupaten Sumedang, diantaranya Bawaslu, Pore Sumedang, Kodim 0610 Sumedang, Bakes Bang Pol, dan perwakilan dari partai-partai. Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Pauzing mengatakan, di tahun 2022 ini ada beberapa tahapan kegiatan menjelang pemilu, seperti pengumuman dan pendaftaran parpol peserta pemilu. Ya, jadi hari ini KPU secara nasional menyelenggarakan peluncuran tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, kalau mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwa tahapan pemilu sekurang-kurangnya dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, kalau pemungutan suara dilakukan 14 Februari tahun 2024, ditarik mundur 20 bulan, jatuh pada hari ini, 14 Juni tahun 2022. Nah, beberapa hari kemarin juga sudah keluar peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024, bahwa tahapan dimulai 14 Juni tahun 2024. Ogi Ahmad Pauzi mengatakan, tahapan pendaftaran peserta pemilu dilaksanakan 18 bulan sebelum hari H, sedangkan untuk tahapan penetapan peserta pemilu 2024 dilaksanakan pada bulan Desember 2022.